Terima kasih. Sehingga bahkan ada yang di lockdown daerahnya untuk kalsur sendiri kan belum melakukan itu. Tetapi kami sebagai penyelenggara juga harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Pertama, tahapan yang akan kami lakukan, yakni empat tahapan tadi, itu langsung bersentuhan antara kami sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten dengan PPK tingkat kejamatan maupun PPS, yakni pelantikan. Nah, prosesi ini mustahil kami melakukannya by media mungkin. Kami harus ketemu, ketemu, melakukan pelantikan, sumpah jabatan, kemudian memberi informasi tentang tata cara melakukan apa yang harus dilakukan mereka sebagai penyelenggara. Otomatis harus ketemu. Yang kedua, setelah mereka mendapatkan penugasan, mengikuti pelantikan, mereka melaksanakan tugas lagi, yakni seperti membentuk PPDP, yaitu tugas memutahir dan terpemilih. Yang kedua, mereka juga harus melakukan verifikasi faktual terhadap hukuman calon persorangan. Dan ini akan ketemu lagi dengan orang. Sementara di antara regulasi khususnya Dinas Kesehatan, Menteri Kesehatan sudah mengatur bahwa pertama, jaga jarak, hindari pertemuan, kalau perlu bisa di rumah saja. Sementara aktivitas ini harus ketemu orang. Ketemu orang, harus ngumpul orang, harus keliling, dan otomatis tidak bisa di rumah saja. Harus ketemu lagi, keliling. Keliling berpotensi terpapar. Baik sebagai pembawa inang, maksudnya dia terpapar kemudian membawa ke orang lain, atau dia clear misalnya mendatangi orang lain dan ketemu sebagai pembawa inang lagi. Dan dikhawatirkan setelah selesai verifikasi, setelah selesai pemutahiran data, mereka balik ke rumah, terjadi penyebaran yang lebih intensif. Dan untuk itu, karena konsekuensi itu juga kami pertimbangkan akan, jangan sampai nanti ke depan penyelenggara menjadi kontributor utama penyebaran misalnya, waduh benar-benar tidak seperti itu. Untuk itulah kami. Ada tiga dasar nih, yang pastinya undang PKPU nomor.